Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau malam Berjumpa kembali dengan kita sahabat Gini Aja Channel Di sini kita punya obeng set Seperti ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Gini Aja Channel Dan nyalakan lonceng notifikasinya kita hitung ya 1, 2, 3 Oke, terima kasih Oke ya, teman-teman Biasanya teman-teman itu Kalau memasang NCB Apalagi ada listriknya Juga kebingungan ya Misalnya di obengnya Obeng seperti ini Obeng seperti ini juga resiko juga Teman-teman Kalau kita salah megang Di saat pakai ini Pakai tangan biasa Terus muter gini Ini bakalan kesetrum Apalagi Gak pakai sandal Atau pas megang tembok Itu sangat bahaya sekali ya teman-teman Jadi sangat bahaya Kita gak tahu Pas apa Kita ada air-air Terus Kena tangan gini Jadi jadi nyetrum Ya, kalau gini-gini Nah, ini ada yang ukuran Pes kecil Besar Besar Seperti ini Jadi resiko Kalau menggunakan obeng Seperti ini Ya, resiko banget Kalau menggunakan obeng Seperti ini Resiko Kita Punya obeng Seperti ini ATS Mereknya ya Oke Soft grip Ya Keterangannya Heather set Include 8 piece Ya Jadi itu W H Teman-teman H6 Kali 160 mm Untuk size-nya itu Min-nya 4 4 mili 4 5 6 Plus-nya itu PH0 PH1 PH2 Ada segitiganya Ya Itu ukuran 1 sama 2 Oke Seperti ini Ada dosnya Bagus Kita buka Pintunya Ada 2 Ini Nah Bahannya bagus ya Ada obeng kecil Plus kecil Ya Jadi Ada main kecil juga Kelengkapannya Seperti ini Teman-teman Saya lihat Seperti ini Kelengkapannya Obeng setnya Kita coba Yang ukuran Min kecil Sedang Ada min sedang Ini Jadi Ini kita tancapkan Seperti ini Nah Ini Tidak Tidak mudah lepas Jadi kita aman Apalagi Memasang DMCB Seperti ini Ya Kita Tidak takut Kesetrum Ya Jadi ukurannya Bisa disesuaikan Yang besar Yang kecil Plus Jadi kita putar Seperti ini Ya Sangat Kuat Bagus Ini cara yang lepasnya Gimana Kita tarik Tidak bisa Kokoh Kuat Nah Seperti ini Tarik Tidak bisa Tinggal di ini Ada open Tulisan ini Open Kita geser Ke kiri Shrek Dia akan narik Locknya Sistemnya Seperti itu Ada sistem lock Lock Break Ya Dia menggigit Disini Jadi kita tancapkan Disini Jelok Dia sudah ngunci Tidak lepas Nah Posisinya mantap Juga Untuk penataannya Karnanya Ubengnya Seperti ini Ya Teman-teman Bisa lihat Sobrik Bahannya juga Bagus Ini Lapis Ada karatnya Ada karat Tapi karatnya Keras ya Ini plastik Ada karat Juga posisi Bisa ya Teman-teman Kalau posisi sulit Ada lubang samping Seperti ini Gini Jadi Apabila Kalau muter Gini Untuk gagangan T gini Jadi kita lebih mudah Juga bisa Lebih kuat Untuk melepas Ya Seperti ini Jadi kita Dipemudahkan Untuk melepas Jadi ukurannya Bisa kita sesuaikan Kalau Lebih kuat Ada yang plus besar Coba kita cari plus besar Plus besar Seperti ini Ya Jadi kita tancapkan aja Jelok Tarik gak bisa Puat banget Ini plus Posisi juga Pas Di MCB Jadi aman Di MCB Juga pas Di MCB Juga pas Aman ya teman-teman Seperti itu Oke Oke Kalau teman-teman Cari obeng Untuk listrik Ya Obeng listrik Seperti ini Seperti ini Jadi untuk ujungnya Sini besinya Seperti ini Di besinya Teman-teman Bisa lihat Sorry Untuk fokusnya Nah Seperti ini ya Jadi Ini gak Nyetrum ya Aman Oke Oke teman-teman Untuk barangnya Seperti ini Teman-teman bisa lihat Bentuknya Ukurannya Kelengkapannya Seperti ini ya Jadi Kita Membawanya Juga mudah Packingnya Juga bagus Ukurannya Juga Lumayan Enak Digenggam Oke Seperti itu Kita lihat Apakah Dia Lengket Dengan Bermagnet Apa enggak ya Coba kita lihat Saya lupa tadi Kita lihat Apakah dia Bermagnet Ternyata Tidak Ya Tidak Bermagnet Obengnya Tidak Bermagnet Teman-teman bisa lihat Karena Obeng yang Berhubungan Dengan Ya Ini Lengket Dikit Tapi Enggak Terlalu Banyak Jadi Untuk Lestrik Lebih amannya Enggak Bermagnet Karena Daya Magnet Itu Menarik Pegangan Peralat Kalau salah Tapi Lebih amannya Begitu Baik Telah menonton Video ini Jangan lupa Subscribe Bineja Channel Dan nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya dapat Updatean Video dari kita Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Bineja Channel Selamat menikmati selamat menikmati